Saudara polisi menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di desa Korowla, Nganyar, Kendal pada Desember 2021. Pelaku utama pembunuhan tak lain adalah anak kandung korban. Tersangka adalah Sunarto alias Tumian yang merupakan anak kandung korban Suratmi. Nenek 70 tahun yang tinggal seorang diri di rumah. Polisi menyebut alasan tersangka membunuh ibu kandungnya karena tersinggung saat ditanya uang hasil penjualan tanah warisan. Korban sempat selamat namun dibunuh oleh tersangka saat mendapatkan perawatan medis untuk menghilangkan barang bukti. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tetap tidak mengakui perbuatannya. Kasus pembunuhan ini menjadi perhatian khusus reskrim Polres Kendal. Leru waktu lebih dari 4 bulan untuk mengungkap kasus ini karena minimnya alat bukti dan saksi saat kejadian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.